musik kita sudah mau sampai di gedung yang besar di Anhui University selamat datang di sini? di Colombia di Indonesia apa kabar? bagus oke oke sekarang kita mencoba masuk di gedung besar ini oke ini dia nah di gedung ini tempat saya belajar juga pada hari Jumat pagi di sini terdapat beberapa beberapa school of dan juga beberapa departemen antara lain school of continuing education school of internet europe union studies center school of international education demand teaching building center for international and regional studies Anhui University institute of latin american studies at Anhui University center of asian and north african studies Anhui University jadi di sini biasanya sih untuk maska tapi juga ada beberapa untuk masiswa S1 oke coba kita masuk nah nah ini ada beberapa para pengajar di gedung ini para pengajar oke kita coba di lantai 2 lantai 2 lantai 2 tempat ku belajar di sini coba kita lihat kelas kita ya nah oke kayaknya lantai 3 lantai 3 lantai 3 lantai 4 lantai 5 lantai 4 lantai 5 lantai 4 lantai 5 oke ya beginilah penampakan jadi di men teaching lantai 4 lantai 5 oke kita buruk dulu oke oke ini semua yang danrew ngom wah apa yang ini di Jeng? di Jeng? di Jeng ya? iya selamat tinggal selamat tinggal nah, BTW di kampus satu ini begitu banyak proyek yang sedang dibangun ini salah satunya adalah proyek untuk departemen dan juga ada sedang juga pembangunan buat sekolah berenang pokoknya di kampus ini sedang banyak proyek yang sedang dibangun 5 asrama sudah selesai dibangun nah sekarang kita akan menuju Departemen Filosofi, Departemen Histori, dan Departemen Literatur Cina oke? itu dia nah, ini adalah gedung saya juga ini Departemen Filosofi School of International Education Departemen History Departemen of Chinese Language dan Anhui Foreign Language and Literature Association nah, jadi juga di gedung ini tempatnya para mahasiswa internasional untuk belajar bahasa Mandarin oke ini hawa nah, ini adalah nah, ini adalah ada di dunia yang menuntun untuk penggunaan mungkin ya mungkin untuk ada yang lagi di luar kita coba ke lantai 2 ya kita coba ke lantai 2 kita coba ke Departemen School of bidang kelas pun ini adalah pemberantik Cine kamar toiletnya DTW Cine kayak gini gak ada airnya cuma pakai pisu kita coba ke gedung lainnya ini masih di gedung 1 tapi kalau di gedung kampus baru capek capek itulah oke ini dari belakang nih Departemen of Philosophy oke nah kali ini kita akan melihat dari luar melihat dari luar asrama China kita melihat asrama mahasiswa Cina yang kuliah di sini jadi BTW mahasiswa di Cina itu gak kayak di kita pulang ke rumah masing-masing pergi ke kampus kalau di sini enggak stay di dalam kampus dan terdapat asramanya ini adalah asramanya Sang Ling Lio Sang Ling Lio nomor gedung 306 305 nah dulunya tahun 2019 ini adalah asrama untuk mahasiswa internasional setelah Covid kami gak balik ke sini jadi ini di gedungan untuk mahasiswa Cina oke 305 ini 304 oke 304 sampai situ adalah mahasiswa Cina oke mahasiswa Cina yang kuliah di Anhui University di kampus 1 sampai situ oke sampai situ oke nah ini adalah Stony Brook Institute di Anhui University oke ini adalah Stony Brook Institute oke kita akan coba ke sana ini lumayan bagus ini lumayan bagus ini lumayan bagus lumayan bagus Stony Brook ini Stony Brook di Anhui University oke ini juga ada gedung setelah setelah staf staf dulu tahun 2019 ini ini adalah tempat gua pembuatan history card gua masih ingat disini nih dulu tapi sekarang gak tau gitu ya staf deh nah ini adalah library oke kita akan cek coba kita cek masuk oke tapi jangan masuk sekarang lah ya nah gua juga sering kesini nih belajar disini kalau malam-malam ini terdapat empat lantai wuh udah juga bagus ya kita bisa disini Tusu Buan Tusu Buan ini adalah perpustakaan oke nah kita kita masuk disini oke oke selamat menikmati ini di luar di luar oke nah ini adalah sheng hua teaching building oke sheng hua teaching building oke sheng hua teaching building nah ini adalah eh kayak ruang labo 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 tarium nah ini kayak ruangan atau gedung labo oke dan juga disini tempat orang ngecas nih jadi kan Cina itu kebanyakan kan membuang listrik ya listrik jadi mereka datang ke sini sambil ngecas kuliah atau dosen dosennya ngajar selesai masuk pergi ini tidak gratis berbayar oke untuk berpus terus dari depan dan dari gedung main teaching building dari depan juga nah ini adalah stadium untuk bermain sepak bola dan juga jogging yang disini pas banget gue kali ini mau main sepak bola oke 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 nah ini adalah Gor Anhui University kampus 1 oke ini dia nih Tian Jiabing Gymnasium oke ini adalah Gor Basket badminton 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 ada 44 basket ada 2 lapangan tapi dekat semua 1 lapangan oke dan kalau haus tinggal ambil minum disini nah ini airnya bisa diminum nih oke tempat yang ada dan juga ada lapangan basket outdoor nah ini biasanya lapangan main tuh ada 6 lapangan oke sini biasanya rauh main oke oke ini juga adalah asrama mahasiswa mahasiswa lokal atau mahasiswa Cina ada 6 lantai oke besar sih itu orang ambil jumbo-jumbo pakai dari sini juga ada tempat badminton badminton outdoor oke 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 nah ini dia oke ini ada tempat untuk kayak latih-latihan sore lah kayak ngegymnya lah kayak semi ngegym gitu lah disini kan tempat ngegym oke tempat ngegym oke oke ini juga asrama dua gedung tuh asrama mahasiswa lokal itu pintu masuknya pakai kartu card kartu student dan ini adalah lapangan basket outdoor ada delapan lapangan oke dan itu asrama asrama mahasiswa lokal juga begitu banyak kan asrama mahasiswa lokal karena disini tidak kayak di negara kita di Indonesia mahasiswanya stay disini nggak pulang ke rumah yang masing-masing dan itu kantin oke itu kantin kantin kedua disana ada kantin eh ketiga eh ini kantin ketiga dan kantin kedua ini asrama ini oke nah di kampus pertama ini ada dua minimarket jadi bisa duduk buah-buah disini sama kebutuhan sehari-hari disini oke oke dapat di indonesia ini pengen di minum dulu nih haus banget oke disini nanti bareng disini nah ini adalah danau danau kampus ini orang yang santai-santai disana oke oke terima kasih terima kasih untuk sahabat subscriber Fasan Jonhar 23 yang telah menonton video sampai habis jangan lupa terus support semoga bisa memberikan video-video selanjutnya oke bye-bye bye